Allah akbar Ya berkaitan dengan doa pada hari Arofa Ini bicara doa Maka kita harus mempersiapkan Sebagaimana kalau kita tahu besok itu hari yang indah Hari yang mulia kita sudah siapin besok mengapain aja Kadang-kadang orang kalau mau nikah Nikah itu sehari Persiapannya tiga bulan Untuk nikah sehari itu dia Untuk hari Arofa Apa persiapan kita? Doa Salah satunya, ya sudah kita tahu Kita mau puasa hari itu Kita mau berdoa Memohon sama Allah SWT Apakah ada doa khusus Nabi SAW tadi Yang kita sampaikan Beliau telah menjelaskan sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arofa Bebas Dan sebaik-baiknya yang diamalkan Yang diucapkan oleh aku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah La ilaha illallah Wahdahu la syarika la Lahul mulku walahul hamdu Wahu wa'ala kulli syai'in qadir Ini bukan hanya doa ini yang dibaca Tapi nabi menjelaskan keutamaan doa ini Sehingga apapun yang dibaca pada hari itu Bertakbir Bertasbih Bertahlil Baca terus Hanya karena kita tahu hari itu hari pembebasan dari peneraka Hari ampunan Maka kita minta ampun perbanyak hari itu Sebagaimana kita tahu ketika malam melalui tulqadar Nabi ditanya doa Sebenarnya doanya bebas Tapi apa yang terbaik untuk diucapkan Nabi mengatakan kepada Aisyah Uli Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa fa'fu'anni Katakan Ya Allah Engkau maaf maaf Engkau cinta maaf Dan aku minta engkau memaafkan aku Maka persiapkan doanya Antum kumpulin Bebas doa apa saja Cuma berbanyak baca da'a ilaha illallah Berbanyak takbir Dan waktu itu waktu yang sangat spesial Jemaah harapan anak Tugas kita nih Yang menyimak kajian hari ini Untuk menyampaikan kepada keluarganya Insya Allah kalau kita Mengikuti arahan Nabi SAW Falyuballighi syahid al-ghaib Hendaklah yang hadir Menyampaikan kepada yang absen Orang-orang insya Allah akan faham Dengan keutamaan hari ini Dan Antum akan dapat pahala Seperti orang yang mengamalkannya Ad-dalu alal khairi kafailihi Orang yang beramal Yang menunjukkan ke orang lain Untuk berbuat baik itu Seperti yang beramal Terima kasih